Hobi makan membuat seorang pemuda asal Palembang bernama Romy akhirnya terjun ke usaha kuliner spesial ayam saus. Bisnis kulinernya ini kian terkenal sejak bergabung menjadi mitra kuliner online di sejumlah platform kuliner online. Selengkapnya akan disampaikan Rekan Hartati, jurnalis Tribun Sumseli yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Rekan Hartati. Rekan Hartati silahkan dengan hasil informasi yang Anda peroleh, apakah ada perbedaan penjualan kuliner yang digeluti Romy ini secara online dan offline? Oke, selamat siang Tribuners. Romy ini adalah mahasiswa lulusan Universitas Dipanegoro yang sudah memulai usaha kulinernya sejak akhir 2018 lalu. awalnya dia menggeluti bisnis kuliner khusus ayam saus ini karena memang di Palembang sendiri ini memang belum ada spesialis kuliner yang khususkan ayam saus. Karena memang selama ini kebanyakan ayam itu dibuat menjadi ayam geprek, ayam crispy, dan lain-lain. Dan khusus ayam saus ini memang belum ada. Dan karena dia memang penggemar ayam saus, jadi dia melihat peluang usaha ini dan dikembangkannya dengan serius hingga saat ini. Selama join dengan mitra penjualan online, usahanya cukup maju karena memang perbandingannya itu bisa naik omsetnya 50% dibanding dengan penjualan offline. Karena memang selama penjualan offline pandemi ini masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah dan mereka lebih suka memesan kuliner ini melalui mitra ojek online. Seperti itu dia. Lalu menu apa saja yang tersedia di ayam saus dan paling favorit di sana? Iya dia. Ada beragam macam kuliner yang disajikan. Ini memang secara khusus namanya ayam saus, tapi menu yang dihadirkan itu beragam mulai dari seafood, ikan, dan juga makanan lain. Jadi itu tidak hanya pencinta ayam saja bisa menikmati makanan di sini, jadi penikmat seafood dan ikan juga bisa menikmati makanan di sini. Dan menu yang favorit itu adalah menu mix, yaitu campuran antara ayam, saus, dan juga seafood. Jadi bagi yang suka seafood dan juga ayam itu bisa menyantap menu ini bersama-sama dan beramai-ramai. Dan menu ini akan lebih murah jika disantap beramai-ramai. Dan harganya itu tergantung dari paket yang dipesan untuk harga yang paling murah itu dibantol mulai Rp20.000 per porsi. Iya. Lalu Rekan Hartati saat Anda temui, apakah Romi ini memiliki rencana ekspansi bisnis ke depannya meski saat ini masih di tengah pandemi? Iya, dia. Di wawancarai kemarin Romi mengatakan bahwa ke depan atau tepatnya tahun baru nanti, dia akan melakukan ekspansi risiko yang ketiga. Dan saat ini sudah ada dua risiko yang sudah dijalaninya. Yang pertama itu di Jalan Angkatan 45 dan yang kedua itu di kawasan Kambang Iwa. Dan risiko yang ketiga ini tetap dengan konsep yang sama, yaitu dengan memfokuskan pada ayam saus dan juga menu yang tidak jauh-jauh dari menu yang sebelumnya yang hadir di dua restunya. Namun mungkin akan lebih lengkap lagi baik dari sisi jenis menu-nya ataupun juga side dish makanan sampingnya dan minumannya juga deh ya. Seperti itu. Baik. Berikut Tribunur selain kami tampilkan keterangan dari Romi, selaku pemilik usaha ayam saus di Palembang selingkapnya. Menunggulan kita paket ayam mixed seafood, itu campuran antara ayam dengan seafood dalam satu paket. Jadi customer nggak perlu pilih-pilih lagi. Ayam, cumi itu dalam satu paket, udang ada semuanya. Itu yang paling favorit sama pangsik goreng. Sebenarnya kita kalau makan di sini semakin rame, dia semakin murah. Kalau dia sendiri itu yang pasti lebih mahal. Nah, jadi untuk rangenya itu di kisaran Rp 20.000 sampai Rp 20.000. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!